Penampilan yang spektakuler pada hari ini, tapi tunggu dulu yang rebana yuk, sebentar yuk, kita sudah siapkan terlebih dahulu. Tidak lama-lama, cuma sebentar, berikan tepuk tangan yang meriah untuk tipuan moto, Malik Jim. Belanda jangan kemana-mana, sama kayak kemarin, konor paling besar harus nemanin. Oke selamat sore para pengunjung di kampung Ramadan RBTV, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Malik Jim dan saya adalah seorang mentalis. Nah seorang mentalis itu katanya identik dengan kekuatan pikiran. Belanda masih ingat aksi kemarin? Ingat, semalam prediksi. Aksi yang di kolam berenang? Kolam berenang, lupa-lupa ingat. Aksi itu pertama kali dilakukan di Bengkulu. Masya Allah, tepuk tangan dulu boleh. Pertama kali di Bengkulu. Dan itu kita mendapat sorotan dari media luar juga kemarin. Dan itu media Australia. Dari Australia? Dan juga Singapur, lebih tempatnya di Singapur. Kenapa Singapur? Karena Singapur pernah berdebat dengan saya. Salah satunya adalah termasuk bisa dibilang Dewa Judi. Dewa Judi. Dewa Judinya menyorop. Jadi di Indonesia ini unik teman-teman. Kemarin ada masalah catur dunia. Betul. Yang Bapak-Bapak Grandmaster mengalahkan Dewa Judinya dunia. Dewa Kipas di Indonesia. Nah di sini ternyata ada namanya Malik Jim. Betul. Tapi di sini kita tidak boleh banyak-banyak main kartu. Karena Dostad ke dalam jelit. Dipelototin. Di berang. Jadi cuma bawa kartunya 4 lembar banyak. Oke? Oke. Nah jadi Belando bantu. Oke. Kita di sini. Sambil bantu tolong pegangin mic ya. Pegangin mic boleh. Oke. Jadi kamera di mana? Di situ. Kamera depan. Sudah disorot. Kalau sudah disorot kalau dibuka. Nah oke. Luar biasa. Ikutlah Malik Jim. Oke. Jadi di sini kita cuma pakai 1D kartu. Tapi kita cuma pakai 4 kartu saja. 4 kartu? Iya. Karena lagi puasa. Lagi puasa. Jadi boleh banyak-banyak. Banyak-banyak. Dikit saja. Cuma 4 kartu saja. Oke. Nah 4 kartu ini apa? Kamera siap zoom ya. Zoom kamera. Di sini ada King Scope. King Scope. Ada Aslove. Oke. Aslove. King Diamond. Dan terakhir ada Asscope. Oke. Asscope. Saya boleh gabung gak sama salah satu juri di sana? Boleh. 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 Indah boleh? Boleh. Pakai mic-nya. Oke. Indah ada mic. Dari situ aja Indah. Dari sana aja. Oke. Kamera udah nge-zoom ya. Oke udah nge-zoom. Nah sekarang. Orang-orang ataupun teman-teman yang ada di sini. Belando pun juga boleh ikut. Oke. Teman-teman yang di rumah juga boleh ikut. Oke. Di sini ada 4 kartu. Oke. Yang ada di layar TV kaca Anda. Dan juga yang Anda lihat di sana. Iya. Pikirkan 1 kartu saja dari 4 kartu ini. Oke. Termasuk Indah. Oke. Oke Indah. Oke. Sudah? Dipikirkan? Belanda juga pikirkan? Oke. Sudah? Iya. Pikirkan 1 dari keempat kartu ini. Baik. Oke. Kalau sudah kita tutup. Kalau sudah ditutup kita acak-acak. Acak-acak. Oke. Di acak-acak. Ingat ya tadi sudah memikirkan 1 kartu ya. Kalau sudah di acak saya ambil 1 kartu. Oke. Lalu saya simpan di kantong. Saku itu. Baju. Nah percaya atau tidak. Kenapa orang-orang Singapura tidak mau bermain judi dengan saya? Iya. Karena katanya saya curang. Curang? Katanya curang. Padahal bukan seperti itu. Bahwasannya fokus mereka lah yang saya curi. Oke. Indah boleh cek mic-nya. Sudah pikirkan 1 kartu? Ya sudah. Sudah. Percaya atau enggak kalau kartu yang dipikirkan Indah itu sama dengan kartu yang saya ambil ini tadi. Percaya enggak? Dibuktikan dulu. Dan juga teman-teman yang lagi nonton dan juga mungkin yang ada di rumah. Oke. Belanda juga sudah memikirkan 1 kartu. Oke. Satu kartu aja. Dan kartunya adalah Askop. Iya bener. Coba tangan dulu dong. Luar biasa. Oke bener. Bener. Mungkin ada dari penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah tidak memikirkan Askop. Oke. Tapi karena saya bermain dengan Indah. Oke. Saya atur pola pikirnya dari sini. Dan saya juga mengatur fokusnya penonton. Oke. Kenapa? Kenapa semuanya? Kenapa seperti itu? Bahwasannya kartu yang saya pegang dari tadi di sini. Oke. Oke. Tidak ada kartu lain selain Askop. Hah? Hah? Tepuk tangannya Maria Boli? Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Kalau ada pertanyaan seperti itu buka mata Anda. Karena ini tipuan Mato. Saya Malik Jim sampai ketemu di aksi saya berikutnya. Terima kasih. Thank you Malik Jim. Luar biasa. Kalau tadi betul. Ada empe kartu. Wih luar biasa.